Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rizki yang melimpah Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat e-book Ini lebih ke arah dari PDF Menjadi e-book yang bisa dibolak-balik seperti itu Atau pakai flip Baik, saya akan menggunakan perbantuan website Seperti itu, jadi ini otomatis kalian nanti harus persiapkan PDF-nya Lalu kalian siapkan kuota untuk akses di internet Baik, langsung saja ya, kita masuk pada Alamat website namanya adalah Anyflip Anyflip ini ya, jadi kita klik pada alamat website Atau kalau kalian tidak kurang yakin ya Mending kalian masuk saja di Google Lalu cari Anyflip Seperti itu, nanti paling atas Anyflip.com Ya, seperti itu kita klik saja Ini adalah tampilan Anyflip.com teman-teman ya Lalu kita sign in terlebih dahulu saja Biar kita bisa menggunakan fasilitas Dari Anyflip ini Oke, kita klik pada sign in Lalu create with Google ya Agar mudah saja Lalu kita pilih akun Google kita Yang akan kita pergunakan Ya, ini kita tunggu sampai Menyiapkan selesai Baik Baik, setelah saya refresh Tadi langsung bisa masuk teman-teman Ya, kadang juga ada tulisannya itu Connected Error Tapi sebenarnya dia sudah membuat Akunnya teman-teman Nah, ini dia di akun Pada dashboardnya Ya, kalau di website itu kan ada Front End dan Back End Nah, ini di antaranya adalah Back End Atau di halaman adminnya Akan tetapi halaman admin pada user ya Baik, teman-teman Langsung saja ya Ini ada menu-menunya Ya, menu-menunya Di atas ada profil dan sebagainya Kalian bisa pergunakan ini Ada Vue as mobile juga Kita langsung saja menuju ke bagian disini teman-teman Di bagian awal Ya, di bagian awal homepage ini Kita upload e-book Kita upload salah satu Kita membuat ya Membuat dulu ya Kalau mau membuat folder Kita buat folder Tapi ini tidak usah mode folder Karena langsung saja disini Di dalam Foldernya yang sudah ada saja ya Baik Lalu kita pilih yang Add new book Baik, lalu kita tuliskan disini Misalkan Saya tadi sudah mendownload majalah ya Isi saja majalah seperti itu Majalah kampus misalkan Baik Lalu keywordnya apa Agar orang itu bisa mencari juga Oke, majalah seperti itu Kategorinya misalkan Art Ya, seperti ini Atau kategorinya boleh kalian Pilih apapun ya Dan disini itu Ada pilihan Ya, pilihannya adalah Upload your pdf Ini pdf kita jadikan Jadikan Untuk e-booknya Dan juga bisa menggunakan PPT juga teman-teman Ya Dengan catatan Ya Must be less than 150 MB Jadi Harus kurang dari 150 MB Saya upload saja PDF-nya Baik ini ada pdf Lalu Sekarang Proses Upload ya Kalau proses upload Lama dan tidaknya Ini menyesuaikan dengan File yang kita upload Kebetulan filenya ini Banyak gambarnya tadi Dan Membutuhkan waktu Kita tunggu saja ya Baik teman-teman Ini sudah 100% Sekarang untuk Proses Apa Uploadnya Sudah Hampir selesai Ini tinggal convert Tadi di upload dulu Lalu setelah itu Di convert Baik Setelah di convert Sekarang langsung jadi Teman-teman ya Nah ini majalahnya Sudah Jadi ya Ini ada 76 lembar Jadi Banyak sekali Nah ini dia Hasil yang kita dapatkan Teman-teman Dan Ini masih ada menu yang lain Yang pertama adalah Allow reader to download PDF Ini Seandainya File ini Dipublish Lalu Pembaca bisa mendownloadnya Ini kita klik Yang di sini Kita klik Nah kalau Uncheck itu Dia tidak ada Apa-apanya teman-teman Putih Kalau di cek Ini menjadi Bisa Di download ya Atau warnanya menjadi biru Baik Ada label Label ini Kita nun saja Karena kalau yang lainnya Itu berbayar teman-teman Baik Lalu Di bagian atas Menunya Masih ada menu lagi Nah ini Ada template Ya Templatenya Bisa kita pilih Sesuai dengan Karakter Misalkan ini Karakter dari Apa namanya Dari majalahnya ya Nah ini juga Ada versi mobile nya Ada macam-macam Sebenarnya banyak sekali teman-teman Kita Bisa Pilih Nah Kalau ini clear Oke Ini sepertinya bagus Double click Kita klik dua kali Nah Lalu langsung Di bagian Preview nya Itu Diberikan Preview nya langsung Secara langsung Atau Di aplikasikan Secara langsung Teman-teman Nah ini Untuk Lanjutnya Untuk pengaturan lanjut Saya kira tidak usah Diganti-ganti Juga tidak apa-apa Saya kira seperti itu saja Ya Baik Ternyata banyak yang Pro ya Tapi ini sudah cocok Ini Untuk mengganti Warna-warna saja Teman-teman Tidak diperlukan Table nya Juga seperti itu Mungkin Ini Tidak usah kita berikan Karena tidak ada Table nya Baik Ini dia Yang kita dapatkan Lalu kita Save and close saja Kita tunggu Nah ini sudah selesai Teman-teman ya Jadi kita Sekarang Bisa Share Ke Teman-teman yang lain Tinggal Di Share saja Di sini Ada download juga Ya Ini versi pdf Nanti di download nya Atau versi Flipbook Versi book Versi Zip Kita coba ya Tapi ini harus Membayar Teman-teman Berarti Tidak bisa Kalau untuk Versi Dari Flipbook nya Versi Zip nya Kalau versi pdf Bisa Kita coba ya Coba kita Ternyata bisa Kalau pdf nya Baik Itu teman-teman ya Caranya Lalu Cara yang Yang penting juga Kita adalah Untuk Meshare ini Share Kita bisa langsung ya Kalau kalian punya HP Bisa langsung Maksudnya punya HP Dan Untuk ini Bisa langsung di download Lalu ditaruh Di Di share kemana Seperti itu Atau misalkan Ditempel di mana Di print Nanti bisa Langsung Kita QR kodenya Kita scan Seperti itu Dan ini bisa Kalian juga gunakan Untuk misalkan Di menu Makanan Atau membuat Menu-menu makanan Yang ada di restoran Seperti itu Atau warung Agar tidak Menghabiskan Banyak tempat Lalu di scan Lalu muncul Seperti ini Menu-menunya Jadi muncul Nanti Ya Seperti ini saja ya Caranya Dan kita bisa Di sini bisa copy Coba saya sekarang Buka di tempat Yang lain teman-teman Contohnya Saya buka Menggunakan Chrome misalkan Google Chrome Oke Saya pilih salah satu Akun Lalu dipaste Lalu kita Klik Nah ini adalah Tampilan Yang kita dapatkan Ya Setelah Orang itu Men-scan Atau Mengambil Mengambil Apa namanya View tadi ya Mengambil Link tadi Nah ini dia Nah ini bisa kita tutup juga Nah seperti itu Agar lebih Agar lebih luas Oke Mudah bukan? Ya Semoga bermanfaat ya Tutorial ini Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Semoga Kalian Mendapatkan Manfaat Dan bisa Dikembangkan lagi Dan Ya Semoga saja Kalian Juga bisa Mengajarkan ini Kepada Teman-teman kalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih